Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, bertemu lagi dengan saya di channel saya, Estadisi Kuliner Dan kesempatan siang ini kita akan bikin tutorial Seblak, Bandung, Kelas Sunda Mari kita lihat pembikinannya Ayo ikuti saya Nah, pemirsa, disini ada ceker, kita rebus dulu Ada sekitar setengah kilo, kita rebus sampai matang dulu Biar gak alot, pemirsa Nah, disini sebagai campurannya saya pakai mie kuning atau mie instan Ada tiga buah Nah, buat sebagai bumbunya ada cabai rawit, cabai merah, ada kemiri Ada pencur, ada bawang putih, dan bawang merah Penyedap rasa, dan gam Nah, pemirsa Lalu kita ulak bumbunya ada garam Kemiri Cukup dua sihung Pencur secukupnya Lalu, bawang putih 6 sihung Terus, bawang merah 6 sihung Lalu, masukkan cabai Cabai merah Nah, pemirsa Kita ulak bumbunya Jadi satu Supaya halus ya, pemirsa Terus, bawang merah Pemirsa ulak sampai benar-benar halus Nah, pemirsa Sekarang bumbunya sudah halus Ayo, kita mulai masak Nah, pertama-tama Kita panaskan dulu minyak Setelah sudah cukup panas Kita masukkan bumbu Sebabnya, tumis Sampai matang Jangan lupa Duduk-aduk Ya, teman-teman Tumis Sampai mengeluarkan Harum Harum Kalau sudah tercium Wangi Kita masukkan airnya Cukup saja guys Biarkan terus Sampai mendidih Lalu, sambil diaduk-aduk Lalu, kita masukkan penyedap rasa Aduk-aduk kembali Setelah itu Masukkan gula putih Sekukupnya saja Lalu, aduk kembali Setelah mendidih Kita lalu masukkan mie instan Potong-potong ya guys Biar cepat masang Lalu, aduk kembali Biar lempapnya merata Lalu, kita masukkan daun jeruk Biar wangi Aduk kembali Kalau sudah terasa Minyet Sudah lembek Kita masukkan cekernya Lalu, aduk kembali Nah, semuanya Kalau sudah Terasa cukup matang Kita Angkat Matikan Kompornya Siap untuk Disagikan Nah, pemirsa Inilah hasilnya Yuk, kita cicipi Bismillah Enak Enak Ada yang mau Terasa cukup matang Terasa cukup matang selamat menikmati 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 selamat menikmati